Intro 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 Halo kawan, welcome back to Fluxira Channel So, hari ini aku bakal Kenalin kalian ke teman-teman gue Yaitu Anggota NCT Dream Tudududududududududu Ya Aku sebut mereka teman gue Karena mereka seumuran lah sama gue Beda 2 tahun Still millennial lah Ya Jadi NCT Dream ini adalah unit ketiga Dari NCT Jadi NCT itu ada NCT U NCT ILG Sama NCT Dream Ya Mereka unit ketiga Dan anggotanya mereka muda-muda Masih muda-muda semua kawan Oke kawan Sekarang aku bakal mulai kenalin ke kalian Dari yang tertua dulu ya Yaitu Wang Renjun Ya Wang Renjun ini adalah anggota tertua Di NCT Dream saat ini kawan Dia ini adalah salah satu anggota Yang berasal dari China Dari Siongkok kawan Dia lahir di Jilin Tanggal 23 Maret Tahun 2000 Generasi pertama millennial Lalu kawan Dia selalu mengenalkan dirinya sebagai The Innocent Wang Renjun Alias member yang paling polos Dia tua-tua tapi polos kawan Polos banget Terus kawan Terus kawan Dia ini Juga Pinter banget Gambar kawan Makanya Dia disebut sebagai Golden Hand Atau Pancam-pancam Blah Itulah Aku lupa kawan Lalu kawan Dia ini Hobi banget ngedance Dia ngobi banget ngedance Dia juga Hobi banget Nyanyi So dia ini Posisinya di NCT Dream Ini sebagai Vokalis kawan Dia sebelum debut Udah pernah Nari ya Linggaling Galing 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 Gitu Terus Hmm Apalagi ya Oke kawan Karena dia lahir di Jilin Jilin ini adalah Perbatasan Antara Korea Utara Dengan Tiongkok Selatan Maka dari itu Hong Renjun ini Orang tuanya itu Satunya Mamanya Atau papanya Itu orang Korea Utara Yang Satunya lagi Papa atau mamanya juga Nggak tahu Itu orang Tiongkok kawan Jadi dia itu Sampuran Korea Utara Sama-sama Tiongkok Makanya Bahasa Korea dan Tiongkoknya Dia itu Sama-sama Lancar ya kawan Dan Selain itu Dia juga punya gigi Tiongkok Tapi udah difiksi Jadi gak kelihatan gitu Jadi kayak Kiki normal semua Oh ya Untuk golongan darahnya dia Yaitu golongan darahnya Oh kawan Oh ya Hong Renjun juga suka boneka loh Bonekanya itu namanya Mumin kawan Kalian bisa searching aja sendiri Mumin itu kayak gimana Atau gue taruh di sini nih Mumin 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 Ini Mumin kawan Oke Oke kawan Sekian buat Huang Renjunnya Dan sekarang Kita bakal Masuk ke Member kedua Ya kawan Yaitu Jeno Lee Jeno ini adalah Member terganteng Katanya Di NCT Gym Menurut kalian gimana Komen di bawah Komen aja Komen aja Dia ini posisinya sebagai Visual Dan Lead Dancer Di NCT Dream Sayangnya Walaupun dia ganteng Dia itu Gak humoris gitu loh Kawan Ya jadi humornya Dia itu Receh Jeno Lee ini Lahir Tanggal 23 April Tahun 2000 Nah Jeno Lee ini Dia itu Pecinta kucing Walaupun Dia itu Punya LG Sama binatang-binatang Yang berbulu Kawan Tapi Saking sayangnya Sama Kucing-kucing Dia itu Akhirnya Ngambil kucing di jalan Terus Dipelihara Sama 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 Dia Sebelum Sebelum debut Gue juga Gue juga Ulangan Nara Dia Pernah ke Indonesia Untuk semacam Bakti sosial Di daerah Bogor Sana Bersama Salah satu Anggota NCT Dream Yang belum aku kenalin ke kalian Ya segitu dulu Tentang Jeno nya Sekarang kita Langsung aja ke member ketiga Yaitu Lidjongkyu Atau Haichan Haichan nih Sebelum debut Bersama NCT Dream Dia ini Sudah debut Nct ILG Ya kawan Atau NCT 127 Nah Posisinya Dia di NCT Dream Ini adalah sebagai Main vocal Atau Lead vocal Aku gak tau Antara dua ini Tapi kalau Dilihat dari Ininya Apa Lagu-lagunya mereka Dia ini Cenderung ke lead vocal Karena dia banyak nyanyinya Gitu loh kawan Dia adalah member NCT Dream Yang mempunyai Vokal yang Unik banget Dia sangat suka Sama Michael Jackson Dan dia bisa menirukan Cara nyanyi Michael Jackson Dia itu lahir di Jeju Makanya kulitnya Dia itu Eksotis banget Gitu ya kawan Dan Dan Dia lahir tanggal 6 Juni Tahun 2000 Golongan darahnya Dia adalah golongan darah AB ya kawan Ya Golongan darah yang Dikenal sebagai Golongan darah Alien Hai Chan ini Merupakan mood boosternya NCT Dream Dimana dia itu Adalah anggota yang paling ceria Dan paling semangat Di NCT Dream Oh iya Hai Chan ini Punya kembaran Cewek Dan buat cewek-cewek Dia suka Sama cewek Berambut pendek Kayak gue Hehehe Oke guys Hari ini kan kalian udah kenal Sama si Renjun Sama si Jenoh Sama si Hei Chan Nah Besok Aku bakal Kenalin kalian Ketiga member lainnya Lagi ya Kawan Dan Buat kalian yang masih penasaran Sama mereka Kalian bisa Searching di Youtube lah Searching di Google lah Fakta-fakta Tentang mereka Dan tingkat laku mereka Seperti apa Kalian bisa search aja Langsung Sendiri Kalian cari tau sendiri Dan semoga kalian juga Menjadi fansnya mereka ya Dan aku juga mau minta maaf Sebesar-besarnya Kalau aku ada salah kata Di video kali ini kawan Namanya juga manusia Ya pasti ada salahnya ya kawan Dan aku bakal ngajarin kalian Biayanya NCT DREAM Yo DREAM Cha 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 Yo DREAM Cha 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 Yuuu Semoga kalian menikmati video ini Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah See youuuu